Ini dia kita lihat, kita lihat yang di belakang. Pemandangan berbeda terjadi di atas jembatan Suramadu pada Minggu, 11 Februari 2024. Video-video dari pemotor roda 2 maupun pengendara roda 4 beredar secara masif di media sosial, menyajikan antrian kendaraan di jalur mobil menjelang masuk bentang tengah pada jembatan sepanjang 4,5 km itu. Kondisi itu menjadi perhatian pihak Satlantas Polres Bangkalan. Hingga menjelang waktu sore, sejumlah personel polisi berselempang putih masih berjaga di pintu masuk jembatan Suramadu Sisi Madura. Sesekali mereka bergantian menghentikan laju mobil untuk memberikan imbauan kepada pengemudi. Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Satlantas Polres Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, arus kendaraan di atas jembatan Suramadu mulai terpantau melambat terjadi mulai pagi hari. Arus terlalu lintas yang pengarah dari arah Madura menuju ke Surabaya untuk atrian menjelang bentang tengah Sulamadu. Kami imbau kepada masyarakat yang akan menuju ke arah Surabaya agar terlebih dahulu menunda perjalanan Anda atau kami sarankan lewat kamal atau jalur penyeberangan kapal. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia ya